Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Dinasik Gmd Update Republik Demokratik Kongo baru-baru ini menyaksikan sesuatu yang keluar dari petualangan atau perburuan pemulung Otoritas negara harus melarang penambangan di sebuah desa setelah ditemukannya gunung yang terdiri dari deposit yang kaya akan emas sebuah video yang dibagikan di media sosial oleh jurnalis lepas Ahmad Al-Ghawwari menunjukkan puluhan penduduk desa membanjiri gunung Luhihi yang letaknya terletak di provinsi Kivu Selatan Kongo setelah ditemukannya wilayah kaya emas itu dalam satu video penduduk setempat terlihat menggunakan skop dan alat lain untuk menggali tanah dalam upaya mengekstraksi emas dari dalam tanah beberapa bahkan terlihat dengan tangan kosong sebuah video dari Republik Kongo mendokumentasikan kejutan terbesar bagi beberapa penduduk desa di negara ini ketika seluruh gunung yang dipenuhi dengan emas telah ditemukan mereka menggali tanah di dalam endapan emas dan membawanya pulang untuk membersihkan kotoran dan mengekstraksi emasnya arus masuk para penggali sangat besar sehingga memberi banyak tekanan pada desa kecil itu kata Venan Burume Muhigirwa Menteri Pertambangan Kivu Selatan karena arus masuk yang besar, pihak berwenang terpaksa melarang penambangan di desa tersebut penambangan subsisten adalah apa yang terlihat dalam video yang dibagikan di media sosial prosesnya yang melibatkan penggalian mineral dengan peralatan dasar sangat umum di seluruh Republik Demokratik Kongo Kongo selalu memiliki cadangan alam yang kaya seperti kayu, brilian, dan mineral sedangkan untuk emas proses ekstraksi yang diikuti di dalam negeri adalah penambangan emas artisanal selamat menikmati